Dari beberapa teman, beberapa mentor, kadang-kadang bicara toleransi itu overrated gitu. Sebenernya apa sih arti toleransi? Kayak kan jadi apa nih kalau toleransi, kalau misalnya gue gak setuju gue harus ikutin lo gitu. Atau misalnya toleransi itu jadi kayak melemahkan kepercayaan kita. Tapi apa yang setelah sekian lama lo aktif di Sabah Merauke tapi lo akhirnya memutuskan untuk sekolah lagi ngambilnya tadi non-profit management? Iya bisa dibilang gara-gara Sabah Merauke sih itu yang memberanikan gue sama yang membuat gue merasa harus gitu ya untuk belajar tentang non-profit management. Dan waktu itu gue, ya itu salah satu pemicunya bahwa karena gue ngerasain sendiri ya ketika ngobrol sama teman-teman co-founders atau mungkin teman-teman penggerak yang lain-lain gitu. Itu sering kali nih isunya, ya mungkin gak valid ya ini asumsi gue juga gitu. Tapi yang setidaknya yang gue lihat itu yang pertama ya jadi gak jalan, idenya bagus, orangnya ada, gak jalan karena gak punya duit. Terus yang kedua, idenya bagus, orangnya ada, duit mulai seret-seret gitu gak ada funding akhirnya ya dibeli idealismenya. Nah itu kan kayak wah sayang banget ya padahal kayak lumayan lah 7 tahun itu tuh gue ngelihat anak-anak muda tuh yang banyak bergerak yang bener-bener hatinya tuh buat Indonesia gitu. Tapi ya mungkin karena again ya kurang funding, kurang management akhirnya ya udah gitu, brodo gitu. Nah jadi itu yang salah satunya juga membuat gue, gue pengen ah gitu untuk belajar non-profit management. Dan ya tegak gue dapet waktu itu. Jadi itu kayak semacam test case juga gitu. Selama di kelas gitu ya karena gue juga ngerjain, jadi lumayan seru gitu. Karena gue tau, oh iya ternyata yang kita lakukan di Indonesia ini tuh gak bego-bego banget kok gitu. Maksudnya jangan insecure gitu. Karena ketika gue ngobrol sama temen-temen gue di kelas, terus juga sama dosen-dosen gue. Itu tuh di Newark ya? Iya di Newark. Kayak itu tuh on track lah gitu. Jadi ada hal-hal yang bahkan menurut gue kita punya kehasan gitu. Like what? Misalnya gimana? Keguyupan volunteers ya. Kita tuh kan semangat gotong royong kuat banget ya. Kayak dan gue tuh berterima kasih banget sama relawannya Sabang Merauke gitu. Kita gak bakal bisa gede kayak gini kalo gak ada relawannya Sabang Merauke gitu. Nah di US somehow mungkin ada ya, tapi menurut gue kayak vibe-nya tuh lebih kenceng di Indonesia. Ya mungkin gue subjektif nih ya. Tapi at least kayak di Indonesia tuh orang mudah sekali bergerak untuk sesuatu yang niatannya baik. Ya mungkin kayak waktu ngobrol sama Timmy gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang kita tuh dengan gotong royong mau bantuin orang gitu. Nah itu menurut gue kekuatannya non-profit Indonesia sih. Salah satu kekuatannya. Kalo yang... Ini gue jadi kayak nanya-nanya kayak setengah mengintrogasi juga. Kayak dosennya. Gimana kuliahnya ya? Gue nanya ini maksudnya... Jenny ingin belajar gitu. Mungkin dari pengalaman lo. Selama lo mempelajari non-profit disitu. Tadi lo bilang... Kita juga di Indonesia punya kekuatan salah satu adalah kegujupan tadi. Kayak semangat gotong royong gitu. Tapi kalo yang bisa atau yang lo pelajari dari mereka gitu. Terekaat mengalaman non-profit itu sendiri yang buat lo. Oh iya iya gitu. Ada ga ya momen-momen kayak gitu yang mungkin... Ini bisa kita rapiin seharusnya nih kita. Ini mungkin agak teknis banget. Tapi gue lumayan ahal momennya tuh dari fundraising strategy mereka. Jadi kebetulan gue juga seneng kan ya fundraising gitu. Nah jadi apa namanya yang gue perhatikan. Mereka secara serius itu memplanning fundraising. Kebetulan gue juga on campus waktu itu kerja di law schoolnya. Di bagian yang apa namanya alumni relation. Jadi gue memperhatikan tuh bagaimana kayak lo tuh dibidik gitu loh. Dari kayak misalnya wah ini kayak... Karena di law school kan banyak yang akan jadi partner misalnya di law firm di US. Atau mungkin global gitu. Nah itu tuh kayak bener-bener udah di planning gitu loh. Kayak misalnya mas Ali nih gitu lulusan tahun 2010 gitu. Nah ini kayak ancer-ancernya 2021 nih bakal jadi partner. Jadi ditempel. Jadi dari lo tuh apa misalnya ke kantor baru lo dikirimin email. Terus kalau misalnya lo kayak naik jadi senior associate lo bisa dikirimin bunga. Karena jadi di build banget relationnya. Dan habis itu tuh ada yang bener-bener oke. Gue tau nih nanti kalau Ali di tahun sekian gue akan ngajak ke event yang ini. Dan gue mintanya berapa. Karena by that time estimasinya dia udah dapet segini. Itu tuh kayak oh iya iya gitu ya ternyata ya. Betul banget tuh ya. Dan itu baru yang dari individual karena kan givingnya banyak ya. Ada yang dari apa namanya dari event kemudian crowdsourcing kemudian lain-lain. Nah itu tuh semua tuh di strategiin gitu. Nah minimum kalau yang dari di Sabah Merauke kita nih banyaknya ibaratnya kita melakukan. Tapi mungkin belum terlalu rapi. Jadi lebih banyak nih mungkin iman dan doanya gitu ya. Jadi lebih banyak dapet berkat. Ibaratnya kalau sekarang kita lagi mulai oke ternyata bisa loh kita. Mari kita planning secara lebih serius gitu. Dan gue percaya kayak kalau di Sabah Merauke bisa. Ini pasti akan helpful juga nih buat temen-temen non profit yang lain gitu. Yang katanya susah kalau mau mulai suatu kegiatan karena gak punya uang gitu. Padahal tuh juga ternyata another thing yang sebenernya sudah gue temukan di Sabah Merauke. Tapi itu juga lumayan aha moment. Ketika kita bicara fundraising orang tuh cenderung bilang butuh uang. Padahal tuh kita bisa network kayak bisa in-kind dipinjemin ini dipinjemin itu. Dikasih advice. Itu juga bagian dari fundraising gitu. Jadi kayak kadang-kadang tuh gue selalu bilang sama temen-temen yang mau lakukan fundraising. Jangan takut sama amountnya dulu gitu. Karena amount itu adalah guideline aja. Tapi gimana kita crafting supaya bisa tercapai itu amount itu gak harus duit kok gitu. Misalnya bener gak kalau pemahaman gue nih. Misalnya kita butuh duit nih untuk beli. Karena kita butuh komputer gitu. Tapi oke. Butuh duit sekian. Tapi kalau ada yang bisa ngasih komputernya yaudah gitu. Iya. Jadi memahami tujuan dari uangnya mau digunakan untuk apanya juga gitu. Oke. Menarik. Atau bisa jadi diketemuin sama orang yang bisa ngasih dua komputer. Jadi network itu sendiri gitu ya? Iya. Jadi ketika angka yang besar itu ketika punya perspektif yang bisa dipecah-pecah itu kan jadi lebih tampak doable gitu. Jadi gak terlalu terlihat berat kalau langsung dilihat amount besarnya gitu ya? Yes. Oke. Kita kembali lagi. Gue senang nih soalnya lo ngomongin fundraising. Nah gue juga senang. Gue masih mau gali lagi sedikit kalau boleh tentang. Jadi kayak lo. Tujuh orang kalau gue gak salah ya. Co-foundernya Sabang Merauke. Ehm. Dan. Ini kan. Dari tadi kita ngomong Sabang Merauke. Ih pada tau gak Sabang Merauke programnya ngapain aja sebenernya. Gue dari tadi ngobrol gini berasumsi orang udah tau gitu. Karena gue sudah familiar gitu. Tapi jadinya gue ngomong familiar ternyata salah lagi. Tapi gue coba jelaskan dengan bahasa gue. Boleh boleh. Tolong koreksi kalau misalnya gue kurang tepat gitu ya. Jadi. Program ini kan. Secara teknisnya adalah mengirim anak-anak. Dari. Untuk pergi ke kota lain atau ke daerah lain di Indonesia gitu. Anak sekolah ya. Betul Pak? Iya. Masih sekolah. Sebelum pandemi itu anak SMP. Anak SMP. Oke. Untuk kemudian tinggal meneruskan sekolahnya. Tapi di kota lain. Dan dia kemudian ada host family. Tinggal di tempatnya. Ya ada bapak ibunya yang menerima dari situ. Di rumah mereka. Jadi artinya kan program ini. Yang daftar ya anak yang mau sekolah. Tapi juga orang tua yang mau menerima anak yang datang dari daerah lain gitu ya. Bener gak sampai sejauh ini? Lumayan tepat. Tapi yang harus gua klarifikasi adalah yaitu. Karena kan kita belum terlalu belajar funding nih kemarin. Jadi baru sanggupnya emang menerima kegiatan anaknya yang didatangkan ke Jakarta. Jadi host fam dan kakak mentornya. Itu dari daerah Jabodetabek. Anak-anaknya itu yang dari all over Indonesia. Oke. Jadi dari luar Jabodetabek. Untuk kemudian di host di Jabodetabek. Iya. Dan tidak sekolah secara formal ya. Jadi mereka belajar selama 3 minggu itu kurikulumnya tuh tentang macam-macam. Jadi pendidikan. Keindonesiaan. Toleransi. Nah itu kayak diturunin lagi nih. Belajar tentang critical thinking. Belajar tentang empati. Kayak gitu. Dan disitu dia tadi merasakan dan mengalami dan menjalani langsung. Iya. Perbedaan-perbedaan tadi. Agar bisa melihat dari kacamata sendiri. Bahwa perbedaan-perbedaan itu seandainya dia datang mungkin punya prejudis tertentu. Yang bahkan mungkin tadi turunan dari orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, bisa jadi gitu ya. Bahwa ternyata nggak seperti itu juga kok. Iya. Nah itu sebelum pandemi itu. Sebelum pandemi itu. Iya. Kalian memulainya gimana itu semua? Kayak gimana kita datangin anak-anak? Memulainya ya? Ya just do it. Kayak misalnya. Kalau inget. Kayak tahun pertama gitu. Atau bulan pertama. Atau bulan pertama. Berapa orang yang datangin gitu. Nah itu juga kita dikirimkan orang-orang baik tuh. Meyakinkan orang-orangnya dan seterusnya gitu. Ya ada juga yang nggak yakin gitu kan. Karena kan kayak hampir 10 tahun lah ya. 9 tahun lalu tuh kan kita ya mungkin bisa dibilang kayak juga ya ini siapa nih anak-anak 20an gitu. Mau bikin pertukaran pelajar. Tapi ya kita punya visi yang kuat sih gitu. Mungkin itu yang membuat orang juga jadi percaya gitu ya. Bahwa oh iya this is something important dan gua nggak bisa ngerjain sendirian. Jadi memang kita secara terbuka bilang kita ngajakin orang minta tolong gitu. Jadi ini bukan ketika bilang Sabah Merauke tuh ngegedein co-foundersnya gitu. Ngegedein Sabah Meraukenya. Kita selalu bilang kayak aja ya jangan sampai yang dilihat orang tuh adalah nama-nama kitanya gitu. Ya mungkin ada lah attachmentnya gitu. Tapi ya justru ini adalah Sabah Meraukenya gitu. Bahwa ini adalah gotong royong bersama untuk bikin Indonesia lebih damai. Nah along the way nih kita lagi merumuskan pas banget nih tahun lalu pas pandemi dan baru-baru ini. Akhirnya kita ketemu tuh visi kita itu pingin melihat gitu ya. Generasi muda Indonesia yang berwelas asih itu dalam melindungi dan merayakan keragaman. Jadi kita nggak lagi bicara soal toleransi. Yang berwelas asih. Ya yang berwelas asih merayakan dan melindungi keragaman. Jadi ada kata welas asih nih. Compassion. Yes. Jadi bukan hanya toleransi atau bukan lagi toleransi? Bukan mungkin gini karena pernah dapat masukan dari beberapa teman beberapa mentor. Kadang-kadang bicara toleransi itu overrated gitu. Sebenernya apa sih arti toleransi? Kayak kan kayak jadi apa nih kalau toleransi kalau misalnya gue nggak setuju gue harus ikutin lo gitu. Atau misalnya toleransi itu jadi kayak melemahkan kepercayaan kita gitu. Tapi kan sebenernya bukan itu goalnya. Tapi bagaimana ketika ada teman yang mungkin haknya tergeser atau minoritas yang ya agak bisa dibilang di abuse. Kita nih sebagai mayoritas bisa nggak do something gitu. Kita bisa senang nggak kalau orang itu juga ternyata haknya terpenuhi. Nah itu merayakan dan melindungi keragaman itu yang beyond sekedar cuman oke I tolerate you gitu. Gue jadi teringat sesuatu nih. Dua-dua sebetulnya. Waktu itu kalau masalah kata-kata mas Gobin ya mas Gobin Vasdev. Dia bilang saya kurang suka sama kata toleransi. Gue jadi ikutin sekarang. Gue kalau mas denger kaget soalnya. Maksudnya gimana? Dia bilang karena tolerate itu kalau maksudnya gue mentolerate lo. Iya betul-betul. Sebenernya gue nggak suka tapi ya udah deh. Mentolerate. Terus jadi apa mas Gobin? Menurut saya yang lebih tepat itu bukan mentoleransi tapi mengapresiasi. Terus ah gue kayak ahamun juga pas denger dan pas tadi lo share. Jadi justru apa marayakan juga melindungi. Iya melindungi dan merayakan gitu kan. Atau ya both ways ya. Merayakan dan melindungi. Satu paket gitu bisa dibilang. Dan kenapa kita menambahkan berwelas asih. Mungkin itu datang dari kata mudita ya. Compassion gitu. Iya lu jangan marah-marah ngelakuinnya. Jangan tengkar gitu. Karena ya ketika marah-marah ketika panasan. Ya what's the point gitu. Gitu. Jadi ya we really wish gitu ya. Dengan adanya Sabah Merauke. Ya nanti kita bisa ngelihat generasi muda Indonesia. Dengan welas asih mereka bisa ya actively ya. Itu merayakan dan melindungi keragaman. Jadi tau caranya. Kemudian juga punya resourcenya. Dan berani do something. Bahkan ngajak orang. Itu. Wow. Dan itu yang tadi gue bilang di awal. Menurut gue itu bukan hanya Karen. Tapi itu sangat penting gitu. Thank you. Gue pernah tau juga. Karen Armstrong kalau gue gak salah. Dia. Ada salah satu yang menginisiasi. Global Compassion. Compassionate Movement apa. Jadi ada. Program Compassionate City. Compassionate Country dan gitu. Pak Hidar Bagir juga salah satu yang terlibat juga gitu. Di movement itu. Dan menarik sekali definisi dia mengenai Compassionate City gitu. Jadi. Kota yang Compassionate atau welas asih gitu ya. Itu adalah. Kota yang gelisah. Hah. Lo kaget mas. Gelisah. Oh gelisah. Gelisah ketika ada warganya yang. Tidak diperlakukan dengan baik. Atau ketika ada. Yang tidak diperhatikan gitu ya. Dalam kondisi-kondisi suatu. Jadi. Kalau ada kondisi seperti itu di daerahnya. Dan. Orang-orangnya tidak gelisah. Something is wrong. Ya. Jadi tadi gue rasa. Pas lo bilang yang mayoritas. Mau gak sih melindungi gitu. Ketika ada yang diperlakukan seperti suatu. Kayaknya. Selaras banget dengan. Dengan itu. Hmm. Jadi gue yang. Jadi gue ngomong gitu. Tapi gue. Gue kayak. Eh. Kayak klik gitu loh. Pas. Pas lo share. So. Thank you for that gitu. Sama-sama. Ada gak saran dari lo. Kalau misalnya. Tadi kan. Tadi lo bilang. Ya udah gitu. Mulai ya. Mulai. Just do it gitu. Buat mereka yang. Mungkin saat ini. Lagi punya. Ide. Atau pemikiran. Sebetulnya ada halter nih. Ingin mereka. Inisiasi. Tapi. Mungkin. Apakah gak berani. Atau gak tau gimana cara. Atau. Both mungkin. Ya. What would you suggest? I think. Pertama kali ditulis. Karena apa yang di kepala. Kalau gak diturunkan. Kita gak bisa lihat. Gitu. Kadang tau kalau di kepala. Gede. 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 Gitu. Takut. Takut. Tapi begitu ditulis. Hmm. Ternyata lumayan ya bisa ya. Kayak. Oke gue bisa nanya. Mas Ali. Untuk bagian ini. Gue bisa nanya. Kayu. Untuk bagian ini. Gitu. Jadi tulis dulu. Gitu. Ketika lo nulis. Itu tuh kayak. Apa ya. Mungkin lo kayak bilang. Lo mengimani ya. Mau memanifeskan. Itu gitu. Tapi ya. Beyond the theory. Paling tidak lo bisa lihat. Apa yang isi kepala lo. Itu yang pertama. Sama. Kemudian yang kedua. Ya. Kita tuh. Bukan apa ya. Bukan lone wolf. Gitu ya. Jadi. Ya udah. Minta tolong. Gitu. Ketika kita mau. Berbuat baik. Itu. Sekalian muji juga nih. Gitu. Apa namanya. Intentionnya. Lo membuat ini. Supaya. Lo kayak jadi someone. Gitu. Atau memang. Lo bersedia. Sehingga. Melebur. Kayak. Memecahkan. Ego. Untuk nanti. Ada orang yang menyempurnakan ide ini. Sehingga. Nanti. Lebih mantep gitu. Impactnya. That's the second point. Jadi. Ya. Open. Tanya orang. Share. Tentu sama orang yang dipercaya ya. Gak juga. Langsung core-core gitu. Itu sih kayaknya dua ya. Terus yang ketiga ya udah. Carilah orang-orang yang memang support. Gitu. Jadi. Open. Open nomor dua ini. Juga termasuk open for feedback. Jadi kadang-kadang mungkin kalau di kepala gue. Ini udah ide tuh keren banget nih. Gitu. Tapi ketika pas gue ngobrolin sama lo. Ternyata. Eh tunggu nih. Ada loophole ini. Ada loophole ini. Nah. Kalau kita tuh. Open. Itu kan kayak. Oh iya bener juga ya. Gak kepikiran. Tapi kalau kita. Pundung kan kayak. Ah ternyata ide gue celek banget. Gitu. Udah lah. Lupakan gitu. Jadi ya gitu sih. Pertama tulis dulu. Kemudian yang kedua ya. Punya. Mindset yang open itu. Dan share. Ketiga. Dan. Jadi yang kedua ini. Kayaknya tadi feedback itu. Gak mau dikritik juga. Artinya. Belum tentu yang. Meskipun di kepala udah keren-keren. Iya. Udah keren banget. Tapi. Be open kalau saatnya ada. Siapa tau ada yang bisa memperkeren. Itu gitu. Gue jadi inget satu quote nih. Gue lupa. Sejujurnya. Siapa yang. Apa namanya. Menuliskannya. Tapi. Secara. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Mungkin. Tunggu. Bentar ya. Gue agak lupa. Bahasa Indonesia nya tuh. Lu. Mungkin gak tau semua hal. Kayak Jon Snow ya. You know nothing. Gitu. Gue pengen nonton lagi. Nah. Tapi. Lu. Mungkin tau sesuatu. Nah. Itu kan berlaku juga buat orang lain ya. Ketika orang lain yang tau sesuatu. Gue tau sesuatu. Lu tau sesuatu. Ketika ngumpul. Ya itu kan memperkaya. Tapi kalau lu sendirian aja. Ya udah. Yang lu gak tau itu. Ya akan tetap jadi Jon Snow. Gitu. You know nothing. Gitu. Kita gak tau semuanya. Tapi kita tau sesuatu. Yes. Begitu juga dengan orang lain. Ya. Jadi ya just do it. Karena lu jalan gak jalan. Nanti akan ada orang lain yang lakuin. Gitu. Hmm. Iya. Dan kalau lu jalan pun. Akan tetap ada challenge nya kok. Gitu. Ah. Iya. Nah. Soal yang ketiga tadi. Share atau orang-orang yang support gitu kan. Bertujuh itu kan banyak ya. Untuk co-founder ya. Iya. Gitu kan. Artinya. Kemungkinan adanya perbedaan. Sekali lagi perbedaan. Konflik itu bisa sehat. Tapi bisa juga gak gitu kan. Dan semakin banyak kepalanya. Kemungkinan untuk perbedaannya itu. Mengarah ke gak sehat kan juga semakin besar. Ya. Meskipun bukan berarti pasti seperti itu. Iya. Tapi butuh effort lebih untuk mengelola itu dengan baik. Oke. Terjadi gak itu. Atau. 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 Potensi itu kan. Harus di. Ya. Itu juga menjadi. Banyak pertanyaan dari temen-temen gitu ya. Ketika ada lebih dari dua kepala. Apalagi ada lulusan hukum. Preset. Biasanya gitu kan. Jadi. Kita bertujuh itu memang. Awal-awal ya. Apalagi bukan circle nya sama ya. Maksudnya circle tuh. Sama-sama pengajar muda. Mungkin ada yang satu mutual friend gitu. Tapi bukan yang geng bareng gitu loh. Tapi. Ya kita sepakat gitu. Karena again ini visinya sama gitu. Kita percaya pada visinya. Cara itu nanti bisa mengikuti. Yang kita sepakati adalah. Ya udah ngomong di depan. Jadi kalo lo gak suka bilang gak suka. Ya memang ini gampang nih ngomongnya nih. Tapi kayak. Dua tahun pertama ya ada tengkar-tengkarnya. Terus kalo joke nya temen-temen. Apa namanya kayak. Tim pengurus atau apa. Kalo ngeliat perumus. Lagi meeting nih serem katanya. Karena kayak bisa. Nggak gue gak setuju. Gini gini gini. Atau gue gak suka. Jadi gak sugar coating gitu. Tapi ya udah. Abis itu ya ketau-tau bareng lagi. Nah. Ini. Menurut gue. Gue diberkati sih ya. Karena kebetulan. Si co-founders ini semuanya eling-eling gitu. Ibaratnya sadar bahwa. Ya emang pasti ada perbedaan. Tapi juga. Dewasa dalam artian. Ketika gak setuju. Bukan berarti nyerang personal. Gitu. Bahkan kayak. Habis itu tuh. Bisa resolve gitu. Nah ini sesuatu yang menurut gue sih. Ini kita dapat privilege. Tapi kita juga mengusahakan. Mengusahakan artinya apa. Kan tadi gak kenal. Ya. Bikinlah regular meeting. Dan semua tuh. Berkomitmen gitu. Jadi. Menyisihkan waktu. Bukan menyisakan waktu. Bukan menyisakan waktu. Jadi ketika. Apapun lah namanya ini. Volunteer apa. Ketika lu berkomitmen. Lu menyisihkan waktu. Even only one hour per week. Be it. Di one hour per week itu. Maksimalkan. Jadi. Jangan. Jual janji kayak. Gue bisa memberikan hidup gue. Tapi. Saban meeting hilang. Gitu. Nah yaudah. Jadi tips itu. Waktu itu kayak. Ya udah kita sepakat ya. Berapa jam nih. Gitu. Per minggu. Ya udah. Ketemu. Jadi emang ada regular meeting. Dan kita tuh punya. Tradisi yang sampai sekarang ada. Itu kita ada. Buka puasa bareng. Ya sekarang semuanya online ya. Natalan bareng. Even sincia bareng. Sama. Ya itu si tiga tuh. Yang paling utama. Gitu. Gitu. Jadi. Memang secara effort. Selain kita mengurus organisasinya. Kita membangun hubungannya. Dan menguatkan hubungannya. Jadi gue bisa bilang nih. Si tujuh co-founders ini adalah ya. Siblings gue. Gitu. Bisa dibilang. Tapi ya namanya siblings. Kita ada gak cocoknya. Ada cekcoknya. Ya ada. Tapi ya udah. Selesaikan. Gitu. Nah itu yang mungkin kayak. Kita masih. Semuanya ini harus belajar. Gitu. Karena mungkin ya. I can say. Hmm. Mungkin budaya. Atau misalnya pendidikan. Gak terbiasa. Gitu ya. Untuk kayak. Ngomong di depan. Dalam artian kayak. Mungkin open for feedback tadi. Kayak bawaannya. Kalau dapet feedback tuh. Salah. Takut. Gitu. Nah itu. Kita coba bangun disitu. Gitu. Dan. Atau kadang. Cara memberi feedback pun. Juga orang punya skala masing-masing. Gitu kan. Terkadang gini. Baik itu non profit. Atau bahkan in business gitu. Ada orang yang. Karena dia. Kenal lama. Kemenan. Gitu. Terus. Ya udahlah. Yuk. Bareng-bareng yuk bikin ini. Gitu. Ya. Atau. Kemudian terus clash. Terus akhirnya break. Batal. Atau tengah-tengah jalan. Atau bahkan ada yang. Punya visi sama. Yang sama. Tapi. Ternyata. Berbeda. Dari prinsip. Bekerjanya. Misalnya. Atau valuesnya. Gitu. Dan itu pun. Gue menemukan beberapa yang. Kemudian itu juga jadi. Membuat orang akhirnya break. Juga dari tengah jalan. Gitu. Kalau tadi. Kalian bilang. Punya visi yang sama. Caranya. Berbeda. Bisa jadi. Masing-masing. Tapi ada gak. Values tertentu. Yang dipegang. Gitu. Pernah gue ngerasa. Kayak. Aduh. Gue nih. Bisa gak ya. Kayaknya gue. Gak apa. Gak. Sejago. Yang lain-lain. Gitu. Belum S2. Waktu itu. Terus juga. Ya gue kayak. Paling jauh gitu. Kuliannya hukum. Gitu. Gak nyambung. Terus juga pengalaman gue. Mungkin ya. Paling sedikit. Gitu.